Nabi s.a.w punya dua muazzin yang senantiasa mengumunakan azan di masjid Nabi s.a.w masjid Nabaut yang pertama Bilal ibn Nabi Rabah yang kedua adalah Abdullah ibn Ummi Maktum dia buta sampai Allah ceritakan kisahnya ini di dalam surat Abasa watawalla surat Abasa tak kalah seorang yang buta datang kepada Nabi Nabi berpaling Abasa watawalla artinya apa? dia bermuka masam dan berpaling anja'ahul a'ma tak kalah seorang yang buta datang kepadanya ya, Nabi berpaling Nabi sangat antusias ingin mendakwakan pembesar-pembesar Quraish pada waktu itu datang seorang yang buta ya menjadi muazzin Nabi s.a.w dan Abdullah ibn Abu Maktum mendapatkan kesempatan azan subuh ya, di azan kedua yang mana Bilal ya, azan pertama apa kata Rasulullah s.a.w di dalam hadis inna Bilal yuazzinu yuazzinu filailin wakulu wasyrabu hatta yuazzina ibni ummi Maktum Bilal itu azan di malam hari makan dan minumlah kalian sampai terdengar azannya Abdullah ibn Umi Maktum ya, Masya Allah ya kenapa? karena dia gak bisa melihat kecuali setelah dia dengar azannya Bilal berarti sebentar lagi dekat nih yang namanya Fazar Sadiq baru beliau azan ini muazzin Nabi s.a.w yang ada di kota Medina muazzin Nabi s.a.w yang di masjid di Mekah siapa namanya? siapa yang tau? Abu Abu Mahzura ya, itu yang di Mekah dan muazzin Nabi s.a.w yang ada di masjid Kuba siapa namanya? Sa'ad Al-Qurazi ya, Masya Allah ya kita udah dapat muazzin muazzin nama-nama muazzin Nabi s.a.w kalau kita kasih pertanyaan kepada anak-anak kita ya siapa yang tau muazzinnya para muazzin-muazzin Nabi s.a.w ya, di kota Medina siapa? di kota Mekah siapa? di masjid Kuba siapa? ya, insya Allah bisa mendapat ya pelajaran ilmu agama bagi anak-anak kita saya ulangi lagi ya muazzin Nabi di kota Medina ya ada dua namanya Bilal ibn Nabi Rabah dan yang kedua adalah Abdullah ibn Umi Maktum sedangkan muazzin Nabi s.a.w yang ada di kota Mekah namanya Abu Mahzura sedangkan muazzin Nabi s.a.w yang ada di Masjid Kuba namanya Sa'ad Al-Qurazi Mekah 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 Mekah